Intro Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Pro Pemperda Kota Madiun 2022 mengalami perubahan dari sebelumnya 29 kerancangan peraturan daerah atau Raperda menjadi 24 Raperda. Hal itu dibahas di PRD Kota Madiun dengan mengadakan rapat baripurna penetapan perubahan Pro Pemperda 2022 Jumat 17 Juli 2022. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Madiun Istono menjelaskan, bongkar pasang Pro Pemperda ini dilakukan mengikuti aturan yang lebih tinggi. Jika sebelumnya telah ditetapkan 29 Raperda, kini berkurang 5 Raperda. Dari 24 Raperda itu, 6 diantaranya inisiatif DPRD dan 18 Raperda usulan pihak eksekutif. Nah, apa yang tadi kita ikuti secara seksama, intinya bahwa di 2022 ini DPRD bersama-sama pemerintah itu mengagendakan 24 Raperda yang insya Allah akan kita kupas, tuntas, habis selesai sebelum 31 Desember 2022. Nah, karena di saat sekarang ini sudah ada yang sudah kita bahas. Kemarin ada 3 Raperda dari inisiatif DPRD, kemudian ada 6 dari Raperda eksekutif, sehingga sisanya dari 24 ini tinggal berapa, nanti kalau kita selesaikan di pertengahan ini sampai akhir tahun 2022. Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan perubahan Pro Pemperda itu terjadi karena ada aturan lebih tinggi di atas perda, yakni undang-undang. Meski demikian, pihaknya bersama DPRD akan intensif membahas Raperda tersebut sebagai payuh hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Oh iya, kita kebut karena dengan banyaknya perubahan-perubahan itu tentunya payuh hukumnya harus jelas. Kita berjalan harus ada payuh hukumnya. Yang paling urjin apa? Ya, yang paling urjin kan yang sudah banyak perubahan, tetapi kita harus segera dibutuhkan. Salah satunya pahamannya seperti pembunikan Pancasila. Nah, itu pikir-pikir Pancasila begini-begini itu ya harus diperlukan. Karena itu karakter anak didik ke depan itu sebagai modal dasar untuk sukses, suksesnya anak itu sukses anak ke arah. Diketahui dari 24 Raperda tersebut, DPRD bersama Pemkot telah menyelesaikan pembahasan 9 Raperda. Berikut 24 Raperda yang dibahas dalam Prop Pemperda 2022. DPRD bersama Pemperda 22-an. Terima kasih. Terima kasih.